Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan channel Yahya air teman-teman kali ini saya akan mencoba membuat tutorial tentang belajar visual box pro bagian pertama yaitu cara membuat form langkah-langkahnya kita jalankan terlebih dahulu Microsoft Visual Fox Pro nya ya ini shortcutnya sudah ada kita klik dua kali ya dia sudah kebuka seperti inilah tampilan dari visual box pro langkah-langkah untuk ya langkah-langkahnya kita membuat suatu project terlebih dahulu ya sebelum kita membuat database tabel form report dan fasilitas lainnya sebaiknya kita membuat project terlebih dahulu hal ini disebabkan karena dalam project seluruh fasilitas tersebut dapat terintegrasi walaupun dapat saja Anda membuatnya tanpa membuat project terlebih dahulu caranya dari file Hai kita ambil new ya kita ambil new project file ya kita ketik namanya apa misalkan disini nama-namanya kita kita buat Hai ya proyek satu misalkan ya proyek atau proyek ya set ya seperti itu Hai Oh selanjutnya kita akan membuat form Hai yang dalam membuat form yang perlu kita perhatikan adalah form kontrol toolbar karena dalam form kontrol toolbar ini terdapat icon icon objek-objek yang dipakai dalam merancang tampilan program Hai tahapannya adalah ya ya kita ambil kita ambil kita klik ini tanda plus dokumen ini kita klik form kita new ya kita new form nah seperti ini ini sekarang kita sudah masuk ke Hai tampilan form ya langkah selanjutnya Hai kita akan membuat form tentang pembayaran Hai ya langkah-langkahnya kita klik di form ini ya kita kita cari caption untuk merubah Hai judulnya ya nah ini caption nah disini kita ketik misalkan menu Hai pembayaran Hai pembayaran Hai pembayaran ya sudah menu pembayaran saja ya ya Hai pembayaran ya Hai pembayaran ya Hai pembayaran ya Hai setelah itu kita akan membuat Hai label ya kita akan membuat label sebanyak empat buah kita letakkan di di sini di sini di sini di label kita klik dua kali ya sudah itu kita klik di form kita klik satu kali ya satu kali lagi ya satu kali lagi tiga satu lagi empat ya seperti itu sudah itu kita klik eh button lock nah seperti itu dia sudah ada empat label Hai sekarang kita akan merubah hai eh properti dari captionnya masing-masing misalkan di label satu itu kita akan membuat bayar label dua lama menginap label label tiga harga kamar perhari dan label empatnya kita rubah menjadi jumlah ya kita coba ya Nah kita lihat disini label satu kepsennya nah kita rubah menjadi Oh ya misalkan menu bayar hai 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 sudah kita enter nah seperti itu Hai label dua nya lama menginap hai 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 ya lama Hai menginap hai hai oke label tiga nya harga hai 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 harga kamar perhari ya kita letakkan di captionnya kita ketik harga Hai kamar perhari ya kalau sudah kita enter selanjutnya label empat akan kita ganti menjadi jumlah hai 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 ya kalau sudah enter ya seperti itu Hai pada objek label ini masing-masing property auto size nya kita ganti dengan true langkah-langkahnya kita blok aja kita klik kita tekan sip hai 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 ya klik lagi klik lagi klik lagi klik lagi dan klik lagi empat-empatnya kita klik Hai nah disini kita cari auto size ya cari auto size-nya cari auto size-nya nah nih kita cari auto size-nya kita ganti menjadi menjadi true true nah seperti itu ya Hai nah seperti itu ya oke kalau sudah nah seperti itu kita lanjutkan lagi untuk label bayar kita atur properti font size-nya menjadi 20 ya kita klik dulu menu bayarnya kita leavingnya hai 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 font size, kita cari app nah ini app kita cari font size nah ini kita ubah menjadi 20 ya seperti itu nah ini menu bayarnya terus kita double click di text box kita akan membuat text box ini sebanyak 3 ya kita letakkan di text box ya ini ya text box klik 2 kali ya kita letakkan disini 1 2 3 ya seperti itu ya kalau sudah kita klik disini lagi di button lock ya kita selanjutnya kita akan merubah nama-namanya text 1 kita rubah menjadi tlm ya kita singkat tlm ya enter ya sudah text 2 nya text 2 nya thk enter text 3 nya t jumlah enter ya seperti itu sekarang sekarang bisa kita atur dikit-dikit ya kita letakkan disini misalkan apa yang ini seperti itu ya seperti itu ya saya letakkan disini lagi ya ya seperti itu nah ininya juga kita atur ya seperti itu ya ini juga kita atur ya seperti itu kita atur-atur posisinya setelah itu kita akan membuat komen buton ya komen buton kita kita lihat ininya ya kita nah ini kita klik dua kali komen buton kita klik disini satu kita klik lagi disini satu ya kalau sudah kita kita atur lagi posisinya biar enak ya seperti itu seperti itu terus langkah-langkah berikutnya kita ubah captionnya ya untuk komen satu itu kita ganti menjadi mulai huruf besar semua kita kasih tanda backslash backslash tanda lebih lebih kecil ya nah sudah itu kita mulai nah itu untuk memberi tanda shortcut disana ya sudah itu selesai seperti itu seperti itu juga selesai nah seperti itu ya selanjutnya kita akan membuat kita rubah dulu ininya ya namenya ini kita rubah menjadi cimulai nah namenya ya namenya kita rubah cimulai biar biar dia enak diingat biar mudah diingat ya nah selesainya kita rubah menjadi c selesai enter ya seperti itu selanjutnya kita akan membuat save membuat kotak ya kita akan membuat kotak kita klik di save ini ya save nah ini terus kita klik icon save group ya kalau sudah kita klik di lembar kerja ya kira-kira ya kira-kira segini sudah kalau sudah kita kita ambil format kita klik format send to back ya seperti itu ya ini bisa kita atur-atur posisinya nah seperti itu ya untuk tampilannya seperti inilah saya cukupkan sampai disini dulu untuk tampilannya nanti untuk perintah-perintah sintaknya akan masuk di bagian kedua jangan lupa kalau ada yang bingung di komen like subscribe share dan loncengnya diaktifkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati